Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari 3 smartphone 2 jutaan terbaru yang saling sikut menjadi yang terbaik. Mulai dari Redmi 14R, Tecno POVA Neo 5G, hingga Realme Narzo 70X. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari Infinix, yang akan merilis smartphone dengan layar lengkung paling tipis di bawah 6mm, hingga bocoran Infinix Zero Flip dan sampel foto Vivo X200 pertama di dunia. Dan berikut adalah Waktu Indonesia, bagian gadget selengkapnya. HP 2 jutaan terbaru Xiaomi, Redmi 14R resmi rilis. Anda akan Snapdragon 4 Gen 2 dan layar 120Hz. Redmi telah memperkenalkan Redmi 14R, varian terbaru dari seri Redmi 14. Ponsel ini memiliki layar LCD 6,88 inci dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan puncak 600nits. Redmi 14R ditenagai oleh chipset Snapdragon 4 Gen 2 dan dilengkapi dengan RAM hingga 8GB, serta penyimpanan 256GB yang dapat diperluas hingga 1TB. Ponsel ini menjalankan sistem operasi HyperOS berbasis Android 14. Kamera utama Redmi 14R beresolusi 13MP dan dilengkapi dengan sensor tambahan yang belum diumumkan. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 5MP, ponsel ini juga didukung baterai berkapasitas 5160mAh dengan teknologi pengisian cepat 18W. Redmi 14R tersedia dalam 4 pilihan warna dan varian RAM serta penyimpanan. Dan di Cina, harganya mulai dari 1099 Yuan atau sekitar 2,3 juta rupiah untuk varian terendahnya. HP gaming Realme 4 jutaan Realme P2 Pro rilis pakai Snapdragon 7S Gen 2 dan layar curve OLED 120Hz. Ponsel ini memiliki layar curve OLED 6,7 inci 120Hz dan dengan peak brightness 2000 nits. Kamar utama 50MP-nya menggunakan sensor Sony LYT600 dan dilengkapi dengan lensa ultrawide 8MP. Secara performa, Realme P2 Pro sendiri ditenagi oleh chipset Snapdragon 7S Gen 2 yang didukung kapasitas baterai 5200mAh dengan kemampuan pengisian daya cepat 80W. Ponsel ini juga memiliki desain yang sudah tahan debu dan air berkat sertifikasi IP65 rating. Terkait harganya, Realme P2 Pro tersedia dalam beberapa varian RAM dan penyimpanan dengan harga mulai dari 21.999 rupiah atau sekitar 4 juta rupiah. HP lipat terbaru tekno resmi. Tekno Phantom V Fold 2 dan V Flip 2 resmi rilis. Segera masuk ke Indonesia? Phantom V Fold 2 hadir dengan desain yang lebih tipis dan ringan dibandingkan pendahulunya. Smartphone ini membawa layar utama berukuran besar dan didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 9000+. Untuk kamera belakangnya mengusung 3 lensa 50MP. Sementara baterai berkapasitas 5750mAh-nya mendukung teknologi pengisian cepat 70W. Untuk harganya, dilansi dari GSM Arena ada di angka 1099 USD atau sekitar 16,8 juta rupiah. Sementara untuk tekno Phantom V Flip 2 memiliki desain yang lebih kompak dengan ukuran layar cover yang sekarang jadi lebih besar. Layar utamanya menggunakan panel LTPO AMOLED yang berkualitas. Lalu untuk kamera belakangnya mengusung 2 lensa 50MP termasuk lensa ultrawide dengan sudut pandang yang sangat lebar. Baterainya berkapasitas 4720mAh dan juga mendukung pengisian cepat 70W. Dengan harga 699 USD atau sekitar 10,7 juta rupiah. Infinix bikin hape paling tipis pakai layar lengkung dan cuma 6mm. Bakal jadi flagship terbaru KingFenix? Menurut gambar yang diunggah PassionateGeeks.com, ponsel Infinix Misterius ini memiliki ketebalan hanya 6mm. Dan memiliki desain sisi yang melengkung 2.5D. Jika benar, ini akan menjadi smartphone non-foldable tertipis sejak tekno Canon 11 series yang diluncurkan pada tahun 2018 yang lalu. Bahkan terdapat pula gambar yang menunjukkan perbandingan ketebalan ponsel Infinix ini dengan iPhone. Dan ternyata jelas betapa tipisnya ponsel tersebut. Trend smartphone yang semakin tipis mungkin akan terus berlanjut, terutama di bagian bawah bodinya. Hal ini dipicu oleh penggunaan tipe baterai Xilion Carbide yang menawarkan kapasitas MAH tinggi, namun mengorbankan fitur pengisian daya ultra cepat. Karena tampaknya banyak pengguna yang lebih memprioritaskan kapasitas baterai besar dibandingkan dengan teknologi pengisian cepat. HP 2 jutaan terbaru tekno. Tekno rilis POVA Neo 5G jadi HP gaming 5G 2 jutaan paling menarik. Tekno telah memperkenalkan POVA 6 Neo 5G ponsel budget yang ditenagai oleh chipset Dimensity 6300. Ponsel ini memiliki RAM 6GB atau 8GB dan penyimpanan 128GB atau 256GB sesuai varian. Fitur menarik dari POVA Neo 5G ini adalah kamera utama 108MP dengan kemampuan zoom 3x yang dibawanya. Tekno POVA 6 Neo 5G memiliki layar IPS 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Namun sayangnya, resolusi lebih rendah dibandingkan dengan model 4G. Kapasitas baterainya pun juga turun dari 7.000 mAh di versi 4G jadi cuma berkapasitas 5.000 mAh dengan dukungan charger 18W. Ponsel ini juga memiliki sertifikasi IP54 untuk ketahanan debu dan air. Terkait harganya, Tekno POVA 6 Neo 5G ini dijual mulai dari Rp12.000 atau sekitar Rp2,1 jutaan untuk varian 6x128GB dan Rp13.000 atau sekitar Rp2,4 jutaan untuk varian 8x256GB. Unboxing iPhone 16 Pro pertama di dunia. Meskipun belum rilis, Majin Bu bisa unboxing iPhone 16 Pro duluan. Meskipun iPhone 16 series baru akan mulai dijual pada hari Jumat 20 September mendatang, namun akun ex Majin Bu telah berhasil mendapatkan iPhone 16 Pro sebelum tanggal peluncurannya. Video unboxing yang diunggah tersebut menunjukkan bahwa iPhone 16 Pro dikemas dengan kotak yang sederhana. Hanya berisi unit iPhone 16 Pro, kabel USB, dan beberapa dokumen buku manual yang jarang dibaca. Seperti diketahui, iPhone 16 Pro akan hadir dengan sistem operasi iOS 18 dan akan mendapatkan fitur-fitur Apple Intelligence pertama melalui pembaruan perangkat lunak iOS 8.1 yang akan tersedia pada bulan Oktober nantinya. Salah satu fitur menarik yang didemonstrasikan dalam video adalah tombol camera control, yang memiliki banyak fungsi selain sebagai tombol shutter biasa. Tombol ini dilengkapi dengan beberapa sensor yang membuatnya sangat berguna. Redmi Note 14 Pro dan Poco X7 Sudah terkonfirmasi, Redmi Note 14 Pro 5G dan Poco X7 segera rilis. Seri Redmi Note 14 diketahui akan segera diluncurkan dalam dua versi, yaitu Redmi Note 14 5G yang akan kembali di rebranding sebagai Poco M7 Pro 5G. Dan Redmi Note 14 Pro 5G yang nantinya diketahui juga akan diluncurkan sebagai Poco X7. Kedua perangkat ini memiliki kode nama Amatis, dan akan ditenagai oleh prosesor Snapdragon 7S Gantry, yang bisa dibilang sebuah peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pendahulunya. Redmi Note 14 Pro 5G memiliki nomor model 24090RA29G, sedangkan Poco X7 memiliki nomor model 24095PCADG. Sayangnya, menurut sertifikasi 3C, Redmi Note 14 Pro 5G hanya akan memiliki dukungan pengisian cepat 45W. Padahal sebelumnya, di Redmi Note 13 Pro 5G sudah mendukung pengisian cepat 67W. Sedikit bocoran, kalau banyak yang mengatakan bahwa kedua perangkat ini sudah dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi pada akhir bulan ini. Infinix ikut bikin HP lipat, Infinix Zero Flip segera rilis. Ini bocoran spesifikasinya. Infinix Zero Flip 5G siap menjadi pesaing baru di pasar model ponsel lipat dengan harga terjangkau. Dengan desain clamshell yang elegan dan modern, ponsel ini diklaim mampu menawarkan pengalaman pengguna yang unik dan berbeda. Layar utama menggunakan panel AMOLED 6,7 inci 120Hz, sehingga diklaim bisa memberikan tampilan visual yang tajam dan responsif. Semampun ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8020, yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 512GB. Fitur kamera yang mumpuni, baterai berkapasitas besar dengan pengisian cepat, serta dukungan berbagai konektivitas modern seperti 5G dan NFC. Semakin melengkapi keunggulan ponsel ini. Dengan harga yang diperkirakan kompetitif, Infinix Zero Flip 5G menjadi pilihan menarik buat kamu yang ingin merasakan teknologi ponsel lipat tanpa harus menogoh kocek terlalu dalam. 2 jutaan gaming terbaru Realme. Realme Narzo 70X resmi diperkenalkan. Pake Dimensity 6100+, dan AMOLED 120Hz. Ponsel ini memiliki spesifikasi yang cukup baik dan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau selama periode penjualan. Amazon India menawarkan diskon sebesar Rp2.250 untuk varian 8x128GB. Dengan diskon ini, harga efektif Realme Narzo 70X 5G menjadi Rp12.749 atau sekitar Rp2,7 juta. Realme Narzo 70X sendiri ditenagi oleh chipset Mediatek Dimensity 6100+, 5G dan memiliki layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Kamera belakangnya terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor kedalaman 2MP. Sedangkan kamera depannya beresolusi 16MP. Baterai berkapasitas 5000 mAh-nya juga mendukung pengisian cepat 45W. Tertal juga mendukung fitur reverse charging. Realme Narzo 70X 5G juga memiliki sertifikasi IP54 untuk ketahanan debu dan air. Bocoran daftar HP HyperOS 2.0 Siap-siap update, ini daftar HP yang dapat update ke HyperOS 2.0 pertama. Xiaomi diketahui sedang bersiap untuk meluncurkan HyperOS 2.0 yang menjadi pembaruan sistem operasi yang sangat dinantikan oleh para penggemar Xiaomi. Namun tidak semua perangkat Xiaomi akan mendapatkan update ini, hanya mode-mode tertentu dari Xiaomi, Redmi, dan Poco yang akan menerima HyperOS 2.0. Meskipun Xiaomi belum mengumumkan secara resmi tentang HyperOS 2.0, jejak-jejak update ini telah ditemukan dalam kode sumber situs swap resmi Xiaomi. Hal ini mengindikasikan bahwa Xiaomi memang sedang mengembangkan versi terbaru dari sistem operasinya. Buat kamu yang memiliki perangkat Xiaomi, berikut adalah daftar perangkat yang kemungkinan akan menerima HyperOS 2.0. Dilansir dari Gizmo China. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia Bagian Gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook. Yang linknya bakal di taruh di kolom deskripsi di bawah. Foto Vivo Axe 200 pertama di dunia. Diduga bocor, hasil foto Vivo Axe 200 tunjukkan gambar bulan sempurna. Vivo bersiap untuk meluncurkan Axe 200 pada tanggal 14 Oktober di Cina. Sebagai teaser, produk manajer Han Bo Xiao telah membagikan sampel foto yang diambil dengan kamera telephoto dari Vivo Axe 200. Sampel foto tersebut menunjukkan kemampuan Axe 200 untuk mengambil gambar dengan zoom 10 kali pada malam hari dan fitur Moon Mode yang telah dimodifikasi secara artistik. Vivo Axe 200 sendiri akan dilengkapi dengan kamera utama 50MP Sony IMX 921. Kamera ultrawide 50MP Samsung GN1 dan kamera telephoto 50MP Sony IMX 882 dengan zoom optik 70mm. Ponsel ini juga mendukung algoritma super resolution 10 kali fusion yang kemungkinan mengacu pada kemampuan zoom hybrid 10 kali. Vivo Axe 200 juga diprediksi akan memiliki layar OLED 6,78 inji, chipset Tima City 9400, baterai 5800 mAh dengan pengisian cepat 90W, dan sistem operasi Origin OS 5 berbasis Android 15. drive between IPSG yang terbaik dari AF影片 www.frage.tv Terima kasih.